Om Swastiastu Om Awikinamastu Namusidam Selamat bergabung di kanal Sundes Suluh Dunia Hindu Kali ini kita akan membahas sejarah evolusi agama Hindu khususnya zaman Weda Dengan buku sumber yang sama dari video sebelumnya yaitu Prof. Dr. Lid Dr. Igusti Putupal Bunadi M.A Dengan judul Sekilas Sejarah Evolusi Agama Hindu Yang mana kita sebagai bangsa Indonesia cukup berbangga atas prestasi yang beliau torehkan Dengan meraih Gopaldas Memorial Good Medal atau bintang emas dalam bidang penelitian tahun 2001 dari pemerintah India Tentu apa yang beliau susun atau beliau tulis ini dapat kita jadikan sebagai rujukan yang penting untuk bagaimana mengetahui kehinduan kita di Indonesia Saudara Umat Sedarma dalam video sebelumnya kita telah membahas bagaimana sejarah evolusi agama Hindu khususnya di Lembah Sungai Sindu Yang mana peradaban Lembah Sungai Sindu dengan berbagai artefaknya yang berkaitan dengan pemujaan sakti, siwa Kemudian juga bagaimana ada korban binatang, kemudian adanya hewan suci Ini juga nampaknya akan berpengaruh kepada era wedik atau wedik religion Jadi kalau kita perhatikan bagaimana pembagian atau pembabakan sejarah evolusi agama Hindu di India Yang disusun oleh Prof. Dr. Lid Dr. Igusti Putu Palbunadi MA ini adalah Setidaknya ada 9 babak yang mana kita akan membahas babak yang kedua Yaitu era jaman weda atau wedik religion antara 2000 sampai dengan 1000 sebelum masehi Zaman weda itu sendiri menurut buku ini terbagi atas 3 babak Di mana babak yang pertama kita akan melihat jaman regueda atau jaman weda awal Di mana jaman weda awal ini adalah 2000 sampai dengan 1000 sebelum masehi Di mana konsep ketuhanannya, ciri yang pertama adalah konsep ketuhanannya Henoteisme, Katenoteisme, Politeisme, Panteisme, Monoteisme, dan Monisme Namun dalam kesimpulan weda lebih menganut pada monoteisme bahkan monisme Di mana juga di dalam weda dipercayai adanya leluhur atau percaya dengan adanya leluhur Yang mana disebutkan di dalam regueda khususnya di Mandala 10 Sukta 15 Kemudian yang kedua adalah adanya ritual atau upacara persembahan soma Kemudian adanya binatang suci, adanya korban binatang Sebagai mana disebutkan di dalam regueda Mandala 1 Sukta 162 Mantra 21-22 Misalnya ada sapi, kambing, kerbau, binatang buruan, ular, dan burung Nah kemudian ada jaman weda akhir Jaman weda akhir ini adalah antara 1000 sampai dengan 600 sebelum masehi Yang mana ciri dari jaman weda akhir ini adalah Adanya kitab yang menonjol antara lain sama weda Kitab rahmana, aranyaka, dan upanisad Jadi sebenarnya kitab rahmana, aranyaka, dan upanisad ini Nanti akan populer pada zamannya tetapi sudah ada di era jaman weda akhir Kemudian yang kedua adanya kedudukan iatnya menjadi sangat penting Dimana muncul berbagai jenis iatnya Misalnya ada Gosawa, Raja Suya, Wajapaya, Gogana, Homa, dan sebagainya Yang ketiga kedudukan pendeta menjadi sangat penting Dimana pendeta ini dipandang memiliki kekuatan magis Juga berfungsi atau berguna dalam mengesahkan kedudukan raja Mendoakan kemenangan dalam peperangan Perantara manusia dan dewa dan dipandang sebagai yang mampu melaksanakan iatnya secara tepat Nah, jaman yang ketiga ini Sebenarnya agak terpaut jauh dengan jaman weda akhir Yaitu jaman Atarwaweda Yaitu pada jaman dinasti Maurya Dimana sebenarnya pembabakan ini Terkait erat dengan jaman kebangkitan Hindu Dimana pada masa Raja Maurya Atarwaweda ini baru diakui sebagai Satu kitab suci Dimana pada era ini ada satu orang pendeta Atau seorang pendeta yang cukup terkenal Yaitu Resi Kautilia atau Canakya Yang percaya akan adanya ilmu gaib atau ilmu hitam Namun meskipun ya baru diakui pada masa ini Namun sebenarnya keberadaan Atarwaweda ini Sudah diketahui sejak jaman Rigweda Sebagaimana disebutkan di jaman weda akhir tadi Termasuk juga bahwa adanya dugaan atau kemungkinan bahwa Atarwaweda ini merupakan warisan dari keyakinan Dravida Oleh karena isinya secara umum dilaksanakan oleh orang-orang Dravida Jadi pada jaman Atarwaweda Atau jaman dinasti Maurya ini sebenarnya Telah terjadi perpaduan yang sedemikian kuat Dimana mulai munculnya peradaban dari Dravida melalui Atarwa Kemudian kalau kita perhatikan Keadaan agama Hindu pada jaman weda akhir Berikut keadaannya Yang pertama selama upacara Menjadi penting catur weda itu dinyanyikan Nah ini Rigweda itu dinyanyikan oleh seorang Hotri Sama Weda oleh Utgatri Yajur Weda oleh Adwaru Dan Atarwaweda dilantunkan oleh seorang Brahmana Jadi dari masa ini dapat kita ketahui bahwa Brahmana itu sebenarnya sangat terkait erat Dengan pelapalan atau pemahaman dari kitab suci Atarwaweda Kemudian yang kedua adalah petunjuk iatnya Berdasar pada kitab Yajur Weda Dimana lebih dari 10 macam iatnya besar Yang ada pada masa ini Salah satunya adalah catur masyayatnya untuk Baruna Nah pemujaan Baruna ini Kalau kita kaitkan dengan Hindu di Nusantara adalah kegiatan melasti Atau pemujaan yang dilakukan di pantai Misalnya oleh melayan melalui pura segara Kemudian yang ketiga adalah Adanya muncul etika pengakuan dosa Yang mana sebelumnya Pada masa Rigweda itu adalah etika pertobatan Jadi etika pengakuan dosa itu mulai muncul Mulai banyak ditemukan dalam naskah-naskah Yang sejaman dengan zaman Weda akhir ini Kemudian yang keempat adanya penggunaan Mekala ikat pinggang atau selempot di Bali Unisa atau destar di kepala Pakaian putih kuning atau merah Dalam upacarayatnya Nah sebagaimana gambar di samping ini Ini adalah salah satu tetua adat di kota Bontang Dari masyarakat adat kota Bontang Yang menggunakan pakaian kuning-kuning Yang nampaknya ini Kalau kita kaitkan dengan zaman Weda akhir Mungkin masih ada kaitan Karena mereka juga menggunakan destar Gimana kita lihat destarnya ini diikatkan Layaknya sorban Seperti orang India juga Dan kemudian ada ikat pinggang Dan ini merupakan salah satu ritual Yang terdapat di kota Bontang Kalau kita lihat Ciri karakteristik agama Hindu pada zaman Weda Itu setidaknya ada 10 karakteristik Dimana yang pertama Percaya adanya banyak dewa Tetapi juga percaya kepada Tuhan yang Maha Esa Yang kedua percaya adanya leluhur Yang ketiga pentingnya pembacaan kitab suci Weda Yang keempat pentingnya melaksanakan upacarayatnya atau kurban Yang kelima pentingnya melaksanakan upacar kematian Keenam pentingnya kedudukan pendeta Yang ketujuh tidak menyembah patung Kedelapan tidak membuat tempat ibadah atau kuil Yang kesembilan Agama Weda bersifat optimistik Agama rasa Agama kepuasan hati dan bakti Dan yang kesepuluh Moksa atau sorga hanya dapat dicapai melalui iatnya Nah ini menjadi catatan penting di era zaman Weda Kemudian kalau kita lihat Kalau kita lihat bagaimana kaitannya Antara zaman Praweda atau zaman peradaban lembah sungai sindu dengan zaman Weda Ini nampaknya masih sangat erat Kaitannya di mana peradaban lembah sungai sindu masih di bawah ya di era zaman Weda Kalau kita lihat misalnya pemujaan siwa dan sakti adalah merupakan pemujaan dewa burusa atau dewa laki-laki dan pemujaan sakti itulah dewi atau dewa perempuan Yang mana kalau kita kaitkan dengan zaman Weda Kepercayaan siwa dan sakti ini Yang bibitnya ada di era Praweda atau peradaban lembah sindu Itu berkembang menjadi pemujaan dewa-dewi Kemudian adanya upacara kurban di dalam era Praweda Itu juga masih ada upacara kurban di era zaman Weda Kemudian upacara kematian melalui penjemuran, penguburan, pembakaran Itu juga menjadi penting di era Wedik Di mana penting sekali melaksanakan upacara kematian pada agama Weda atau zaman Weda Wedik religion Kemudian adanya berbagai persembahan Yadnya yang ada di era Praweda ini juga nampaknya berpengaruh kepada peradaban di zaman Weda Di mana moksa itu konon hanya dapat dicapai melalui yadnya Moksa dan surga itu dapat dicapai melalui yadnya Dengan demikian kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di Indonesia Ini sangat berkaitan erat Jadi masa Praweda kemudian ke zaman Weda hingga ke era Empuk Kuturan Bisa kita lihat perkembangannya Misalnya kalau kita lihat di era Empuk Kuturan Percaya kepada Dewa Dewi Betara-Betari itu masih sangat kuat hingga kini Dan yang tertinggi di dalam naskah-naskah lontar bercorak siwa Yang ditemukan di Indonesia adalah Betara Siwa Yang mana bibit-bibit siwaisme itu sudah ada di zaman Praweda Kemudian percaya atau penggunaan yadnya korban binatang Itu juga mulai Praweda juga ada di dalam Weda juga ada Jadi korban binatang itu nampaknya berlanjut di era Empuk Kuturan Bahkan sampai sekarang misalnya penggunaan caru Kemudian tawur Termasuk bagaimana dalam upacara-upacara yadnya itu Kita menggunakan misalnya ada gerang, ada telur, ada bukaka Ada penggunaan itik di dalam suci Nah ini menjadi penting untuk menjadi catatan kita bersama Kemudian Pemujaan kepada leluhur Kepercayaan kepada leluhur juga berlanjut Mulai dari Praweda, Zaman Weda hingga era saat ini Dan kalau kita kaitkan dengan upacara Ngaben misalnya Jadi jelas sekali bahwa upacara pembakaran mayat itu sudah ada di era Praweda Ya di era Praweda kemudian berlanjut ke Zaman Weda dan kita warisi Dan kalau kita lihat upacara yang begitu banyak, begitu besar Itu mengkristal di Zaman Empuk Kuturan ini menjadi upacara pancayatnya Nah sehingga sebenarnya apa yang kita laksanakan hari ini adalah merupakan warisan Dari Praweda kemudian Zaman Weda hingga saat ini Dengan demikian Apa yang kita dapatkan hari ini dari para pendahulu kita adalah Berupa eksistensi Jadi eksistensi dari pengaruh Praweda Zaman Praweda Zaman Weda hingga saat ini Jadi kalau kita mengatakan harus back to Weda Maka kita harus melihat back to Weda itu yang mana Karena kalau kita lihat secara benang merah disini Bahwa semangat Weda itu sudah ada dalam agama kita hingga hari ini Jadi dengan demikian Saudara-saudara Apa yang ditulis di dalam buku ini oleh Prof. Dr. Lid Dr. Igusti Putupal Gunadi M.A Ini menjadi catatan penting dan buku yang sangat relevan Agar kita bisa melihat kehinduan kita apakah sudah lepas dari Weda Ataukah sesuai dengan Weda Jadi jangan buru-buru back to Weda sebelum membaca buku ini Om Santi 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 Om